Intro IEA itu International Energy Agency Tapi ya kadang-kadang Internasional juga tergantung Mana yang paling besar pengaruhnya ya Oke Jadi ini Nah ini nih Baca itu Apa maksudnya Kawimat itu maksudnya apa Ya itu Yang ada Misi gas Ya apa Gas rumah kaca di atmosfer pada tahun 1990-an Karena akibat dari pembakaran fosil kios Telah menjadi Estimasi Estimasi Sebanyak 6,3 Estimasi diperkirakan Oke Kira-kira Berapa? Banyak 6,3 gigaton Karbon 6,3? 6,3 gigaton Per tahun Terus? Kemudian Selama Dekade yang sama Konversi dari 16,1 juta hektare Dari hutan dan Hutan dunia Oke Jadi namanya apa? Istilahnya apa? Konversi hutan itu Apa? Ya Deforestasi ya Deforestasi Mengemisikan gas rumah kaca berapa? 16,1 juta hektare Juta hektare 1,6 Jadi total berapa? 7,9 Terus yang diserap raut dan daratan Vegetasi raut dan darat? 6,3 Hmm? Mana? Di bawahnya Mana? Yang Diserap Vegetasi raut dan darat? Ya 3 Mana? Mana? 3,3 Apa itu? Nah Salah Nah Yang diserap Vegetasi raut dan darat berapa? Remaining Ini ibu-ibunya minoritas disini Dia Mana? Ya Berapa? Berapa? Sisanya Ya 3,3 Total emisi berapa? 7,9 Nah gitu dong Ngotaknya cepat Seberat? 4,6 Apa itu? 4,6 Gigaton Gigaton Karbon Karbon yang diserap oleh Yang? Yang diserap oleh Laut sama Vegetasi di laut dan darat Oke Jadi itu masalah Karena tahun 90 Rata-rata Tahun 90an Tahun 2000 Masih naik Rata-rata kita Mengemisikan Neto berapa? Dunia 4,6 Gigaton Karbon Gigaton itu Berapa itu? 10 pangkat 9 ton Ya Jadi miliar ya 10 pangkat 9 itu miliar Miliar ton Miliar ton karbon Terus Cara mencegahnya bagaimana Kita mengatasi itu? Akibatnya kan Perubahan iklim Segala macam ya Nah itu yang Itu apa? Obvious solution Artinya Solusi yang Jelas Solusi yang jelas Apa? Mengurangi 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 Disperestasi Preventing And reversing Nah Jadi itu Di mana ya Di sini ada Oh saya bisa nulis Ini ya Jadi satu Kurangi Apa? Kurangi Pemakaian Bahan bakar Fosil Dua Dua Reforestasi Dan Aforestasi Geris Apa? Ya geris kan Geris kan Aforestasi apa? Apa bedanya? Reforestasi Dan Aforestasi Reforestasi Kalau itu bisa Cari aja di google Ada Cepat Ya Cepat Jadi kamu nyari di google Terus masuk di kepala Oh ini bedanya Re sama A Sama D Dua-duanya lain dari D Deforestasi Reforestasi Aforestasi Apa? Kalau Aforestasi Reforestasi itu upaya Kejauhan kembali di lahan yang bukan hutan Lahan bukan hutan Dikonversi jadi hutan Nah gitu kira-kira ya Reforestasi Reforestasi Jadi Namanya apa? Reforestasi Masa Ase 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 Aduh Itu mah berhemat ya Belum Listrik belum cukup Dapet di rumah Suruh-suruh berhemat gitu ya Bukan yang ini aja Kurangi pemakaian bahan bakar Fosil Reforestasi Dan Aforestasi Usaha yang positif Usaha yang positif apa? Menggunakan otak Inovasi Eh? Ya jangan ngajak ke situ terus dulu Inovasi untuk Mencinta kalian Kalau kita bisa mengagukan itu Bukannya narik CO2 ya? Hmm? Bener gak? Apa lagi? Yang sekarang Di Indonesia Banyak pengikut Untuk PLN Pertamina Mau merahukan itu Apa? Carbon capture Hmm? Ya? Carbon capture Sisi Carbon capture itu Maksudnya apa? Ehm Mineran karbon Ya mineral karbon Yang dihasilkan Isi banderang tangan Ya dengan sistem Yang dihasilkan Ada empat ya Sebetulnya ya Cuman yang keempat itu Bener Hmm? Ya bener Bener Kayaknya miskinnya He? He? Ya sekarang Mungkin bener Mungkin bener Mungkin bisa jadikan Alternatif Alternatif Kalau begini bagaimana? Tahun 96 Eh 1986 Di danau Saya lupa namanya Nanti kamu cari Di itu ya Di danau itu Di Negara bagian Di Afrika Di Kamerun Di sebuah danau Turis Kayak banyak Perkunjung Tiba-tiba Jepuk Dari bawah Itu Bum Ada seudah keluar Dari dalam bumi Cus Ratusan orang Terpaksa Wafat Mau gitu Sekalipun Orang-orang yang Promotornya Ini beda Dengan yang Di Kamerun Tapi kan orang Takut Gak tahu Danau Nyos Danau Nyos Danau Nyos Oh kamu Nyos Kalau saya Bahasanya Nyos Kamu Nyos Nyot Danau Nyos Berapa orang meninggal? Jadi itu karena CO2 keluar Jadi bukan hanya Bukan hanya Kena Ininya Tapi dia langsung hidup Di bawah atmosfer CO2 Yang gak bisa bernafas Mati Nah Tapi orang bilang Yang gini Proponen ini Dia bilang Enggak lain Beda Tapi ya Siapa tahu orang Cuman ini Ini usul Orang yang Tidak punya Kagi Tahan Untuk menanam Pohon Gitu ya Kalau disini Menanam Pohon aja Tapi karena Berimannya Kepada Mereka yang Bilang ini Jadi ini Dilakukan Sama Pertamina PLN Sekarang mulai Dengan contoh-contoh Dari Jepang Contoh dari Amerika Dilakukan Memang kita Bangsa yang Kurang percaya Bener Kamu gak mau Jadi percaya diri Mau Jadilah orang Yang punya percaya diri Otak sama Dikasih Ya Tapi gak dipakai Mahal Otaknya Bener ya Jadi itu Makanya saya kasih Tanda tanya Kenapa Ada tiga Yang ini gak ada Disana gak ada Ini Kan yang paling gampang Lagukan itu Ya Lagukan itu Paling gampang Pokoknya sesuatu Yang bisa menyerap CO2 Yang bisa Membuat CO2 dari atmosfer Masuk ke dalam Jadi Emang Fotosintes itu apa Kan Membenamkan Mengkaramkan CO2 Tapi menjadi Biomasa Gitu kan Kamu boleh Menciptakan CO2 Diambil Untuk jadi Z kimia Boleh Jadi jangan Gupakan ini Ini sebenarnya Alternatif yang Kos Ada ongkosnya Karena CO2nya Habis itu gak bisa Dipakai apa Pakan Kamu ini itu Tidak menghasilkan Uang Ini semuanya Ongkos Ini Lebih murah ya Kurangi Tanah pohon Ini Semuanya positif Mengurangi CO2 Kalau ini Ini ongkos semua Memang murah Membenamkan CO2 ke bawah Terus Diangkut dari Ini Ketempat dimana Kan gak bisa Sembarangan Memasukkan CO2 Ke bawah kan gak bisa Sembarangan Itu harus Masukkan ke Bekas Reservoir Minyak bumi Bekas Reservoir Gas bumi Bekas Reservoir Garam Yang tidak ada Di negeri kita Di negeri kita Hanya reservoir Minyak bumi Gas bumi Belum tentu Ada Di deket Tempat CO2nya Keluar Deket PLTU Deket kirang Pertamina Belum tentu Ada disitu Jadi Harus dibawa jauh Yang paling murah Nanam pohon Ya Oke Jadi ini sebenarnya The obvious questionnya Kurang ada 4 Sebetulnya Nah Yang ini memang Masih susah Tapi orang harus Kesini Kenapa Karena Tuhan Sebenarnya itu Hanya contoh Dari saya Yang saya berikan Bagaimana caranya Nah Kamu tiru Jadi Itu 4 Jadi bukan hanya 2 Sebetulnya Ini disebutkan 2 Ya Oke Sekarang baca selanjutnya Baca nih Selanjutnya Yang ini Jawab Ya Apa beda Emisi CO2 Dari biaya energi Dan dari Dari Bahan bakar fosil Bedanya apa Ini bukan MC kita Ya Kalau dari CO2 Dari biaya energi Itu Itu Karena datangnya Dari tumbuhan Terus dia Ke Ke Atmosfer Terus balik lagi Ketumbuhan Dengan Jumlah Yang bisa diserak Oleh tumbuhan itu sendiri Sedangkan Kalau dari Fosil fuel Itu produksi CO2 nya Sangat banyak Melipah Dan Tidak Tidak Tumbuhan tidak cukup Tidak muat untuk Menyelam semua Bener 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 Menuruti apa Sama Gue Gue gak mau mikir Yang Rambutnya Bagus Tadi Kata Adrian Kan Kalau misalnya Kita bakar Fosil fuel Itu kan CO2 Yang awalnya Terpendam Terpendam Di dalam tanah Kita bakal Jadinya Keluarkan Terpendam Kemarin Di bawah tanah Terpendam Kemarin Kemarin Baca Baca Terpendam Jutahan tahun Jutahan tahun Terpendam Jutahun Dipakar Tiba-tiba Keluar Keluar Ke atmosfer Jadinya Tanaman Gak bisa Terlalu banyak Terlalu banyak Atau Mengganggu Keseimbangan Mengganggu Keseimbangan Juga Terus Kalau misalnya Kalau pakai Biofuel Itu kita Bioenergi Biofuel Oke Kita Apa Ngebakar Yang Udah Ada Di Atmosfer Kita Jadi CO2 Bisa Diserap Lagi Asal Asal Cycle Apa Cycle 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 Itu Kita Bisa Di Maintain Maintain Maksimnya Apa Kalau kita Nebang Kita Tanam Lagi Gitu Ya Bener Kalau kita Nebang Harus Tanam Lagi Jadi Kalau kita Lepas Satu pacar Dapat Pacar Lagi Itu kan Berkeranjutan Ya Oke Jadi Providing Ini Oh Itu Gambar Yang Itu Gambarnya Cuma Pembangkit Tenaga Listrik Ya Ini Jadi Dia Menggambarkan Bahwa Itu Harus Dicari Keseimbangannya Harus Seimbang Antara Nanam Dan Pakai Itu Ya Lalu Yang Di bawah Ini Apa Nah Itu Yang Rambutnya Piram Itu Apa Boleh Boleh Diucapkan Gak Usah Diucapkan Kata Perkata Tapi Maksudnya Apa Itu Jadi Kalau Memproduksi Bioenergi Apa Itu yang Dipakai Kan Saya Tanam Aja Pohon Jadi 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 Yang Ini Maksudnya Apa Meskipun Beradun Si Bio Produsi Bio Itu Memakai Posesio Tapi Masih Jauh Lebih Rendah Jadi Saya Perkenalkan Istiwa Baru Namanya Nisbah Nisbah Itu Resio Ya Eh Ini Katanya Bahasa Indonesia V Ini Ini Bahasa Jawabannya Jadi Berapa Jadi Berapa KWMD Itu Berarti Bahwa Energy Productivity Resio Ya Ini Kan Resio Berapa Energi Yang Dihasilkan Dibagi Energi Fosil Input Itu Ya 20 Sampai 50 Itu Kalau Biomasanya Langsung Dipakai Kayu Biomasanya Kalau Dipakai Memproduksi BBN Cair Berapa 4 Sampai 5 Jadi Orang Bisa Kalau Ini Ke BBN Saya Punya Anak S2 20 Tahun Lalu Seluruh Ngitung Itu Hasilnya Minimum 4 Untuk Sawit Secara Kemungkinan Bisa 7 Sawit Itu Ya Karena Bisa Dihitung Bener Berapa Sih Traktor Butuh CO2 Eh Butuh Fosilnya Kan Traktor Pasti Dibikin Pake Bahan Bakar Fosil Kupuk Dibikin Pake Bahan Bakar Fosil Bener Kupuk Pestisida Dihitung Semuanya Sawit Itu Minimum 4 Besar Kemungkinan 7 Singkong Eh Jagung Di Amerika Berapa Tau Jangan Harganya Itu Mas Kita Lagi Bicara Energi Productivity Bikin Etanol Dari Jagung Kira-kira Kira-kira Gak Tau Ya Kira-kira Antara 0,9 Sampai 1,4 Kalau 0,9 Berarti Meningan Bahan Bakar Fosil Cuman Kata Orang Berang Jagungnya Aku Butuh Buat Makan Cuman Excesnya Dipakai Energi Jadi Dia Berang Jagungnya Jangan Dipakai Energi Jangan Bikin Etanol Dari Jagung Amerika Berang Aku Gak Punya Apa-apa Lagi Kok Mau Apa Nanti Diserang Diserang Indonesia Sama Saya Gitu Singkong Berapa Singkong Itu Kira-kira 2,5 Jadi Kalau Kamu Bikin Etano Dari Singkong Itu Kira-kira Energy Productivity Rasionya 2,5 Ya Makin Banyak Mekanisasi Sebetulnya Makin Rendah Energy Productivity Rasionya Karena Selama Ini Kita Membuat Alat-alat Alas Sintan Tau Alas Sintan Artinya Apa Alas Sintan Artinya Apa Alat Mesin Pertanian Alas Sintan Hampir Semuanya Dibuat Pake Bahan Bakar Fosil Makin Banyak Mekanisasi Nah Kecuali Mekanisasi Dibuat Dengan Energi Terbarukan Juga Ya Oke Jadi Ini Pengertian Namanya Nisbah Produk Gelas Energi Atau Energy Productivity Ratio Ya Biasanya Negara Topik Itu Lebih Baik Daripada Negara Dingin Ya Pohon Kita Mana Pak Pak Aksel Orang Sana Bisa Bengong Itu Di Indonesia Ini Ada Pohon Karet Segede Gini Orang Berkiri Dapan Orang Baru Lingkarannya Tutup Ya Di Barat Tidak Ada Saya Pernah Lihat Orang Barat Disini Bengong Lihat Apa Lihat Hujan Ini Hujan Segede Ini Saya Tidak Pernah Lihat Misalnya Itu Yang disebut Hujan Kadang Kadang Ini Kalau Di Negeri Saya Itu Namanya Grimis Ya Oke Itu Ya Jadi Ada Energy Productive Kalian Tahu Ya Siapa Tahu Nanti Ditanya Sama Saya Di Ujian Kan Gitu Kan Carbon Sing Apa Artinya Carbon Sing Sing Kita Pakai Istilah Sing Itu Bisa Kata Benda Bisa Juga Kata Kerja Ya Jadi Kita Pakai Istilahnya Sing Sing Itu Karam Kan Jadi Istilahnya Pengkaraman Bukan Pembenaman Tapi Pengkaraman Jadi Carbon Dioksidanya Karam Kebawah Bumi Jadi Kalau Kata Benda Pengkaram Pohon Pohon Itu Pengkaram CO2 CO2 Kebawah Kalau Sing Dalam Material Kerja Pengkaraman Itu Sing Ya Sebenarnya Dalam Bahasa Inggris Kalau Cari Di Kamu Sing Itu Apa Bukan Itu Wastapel Itu Cekungan Di Wastapel Yang Itu Sing Namanya Ya Tapi Disini Berarti Itu Menenggeramkan Selu 2 Mengkaramkan Kan kapal Karam kebawah Ya Gak ada kapal Karam keatas Oke Nah Jadi Ini Apa Coba Baca Dulu Nanti Saya Tanya Sedikit Sedikit Banyak Gitu Ya Nih Or Or Can Trees And Forest Ex As Carbon Sing 5 Minutes Sampai Yang Di bawah Ini Nah Sampai Nomor Dua Baca Ya Ini Sebaiknya Saya Tanya Raki Atau Perempuan Nih Sudahnya Hah Oh Karena Perempuannya Lebih Banyak Jadi Tanyanya Perempuan Oke Ya Nanti Siapa yang ditanya Nih Ah Itu yang bajunya Kotak-kotak Ini Udah Baca dulu Baca dulu Ya Baca dulu Baca dulu Nanti Ya Oke Sekarang Udah Siap Ini Siapa Namanya Neng Oh Iya Neng Tias Wah Gak tau kan Pokoknya Si Neng Ada Ya Bener kan Si Neng Itu Si Neng Nah Pohon Yang Sedang Tumbuh Jadi Itu Sing Mengkaramkan CO2 Ya Kalau Sudah Tidak Tumbuh Lagi Masih Berfungsi Enggak Berfungsi Mengkaramkan CO2 Bener Kalau Dia sudah Tidak Tumbuh Bukan Enggak Mengkaramkan CO2 Kalau Sudah Tidak Tumbuh Tetapi Masih Menghasilkan Memberikan Hasil Panen Itu ya Jadi Bagaimana Orang Mengatakan Penyerapan CO2 Kebun Sawit Itu Lebih jelek Daripada Hutan Pastari Hutan Rindu Bener Nah itu Dipakai Eropa Menyerang Disini Itu Hutan Sawit Itu Penyerapan CO2 Lebih Kecil Dari Hutan Rindu Atau Hutan Alam Bener 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 gak Itu Apa Karena Menjawabnya Itu Perlu Keyakinan Juga Keyakinan Orang Yang Dijajah Atau Keyakinan Orang Yang Berpikir Eh Mana Tadi Seneng Menurut Kamu Gimana Kamu Berani Gak Merawan Orang Orang Berapa Bilang Kebun Sawit Itu Penyerapan CO2 Lebih Sedikit Daripada Hutan Alam Yang Gak Pernah Dijamah Orang Bener Bener Jadi Nurut Sama Orang Eropa Gimana Apa Jadi Gimana Jawabmu Enggak Karena Cukera Jadi Karena Karena Gama Yesur 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 Gimana Kenapa Bilang Enggak Kebun Sawit Itu Pasti Menyerap CO2 Lebih Banyak Daripada Hutan Alam Mengapa Bukan Ya Hutan Sawit Itu Buktinya Apa Buktinya Menghasilkan Buah Dan Minyak Yang Bener Itu Pohonnya Menghasilkan Buah 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 Aku Panen Tiap Seminggu Ini Apa Memang Setan Ini Hasil Fotosintesis Menyerap CO2 Kau Bilang Ini Serapannya Enggak Ada Dari Hutan Alam Aku Ngambil Apa Ngambil Jasa Lingkungan Memandang Hutan Bagus Cuman Gitu Bener Gak Sawit Saya Dapet Sesuatu Yang Bisa Menghasilkan Uang Nah Sampai Umurnya Itu Sebetulnya Masih Menghasilkan Dia Cuman Sudah Kurang Jadi Diganti Gantilah Diremajakan Gitu ya Jadi Jangan lupa Jangan itu Dengan Eropa Yang Mengatakan Indonesia Merusak Dunia Dengan Kebun Sawit Itu Makanya Mesti Bilang Kamu Iri Dengan Saya Kebun Sawit Saya Menghasilkan 5 ton Minyak Per Hektare Per Tahun Kebun Kanola Kamu Itu Hasilnya Cuman 1 ton Per Hektare Per Tahun Ya Busada Orang Bilang Sawit Itu Lakus Air Nanti Kalau ada Kebun Sawit Permukaan Airnya Turun Ya Kalau saya Bilang Ya Di tempat Kamu Cuman 1 ton Tempat Saya 5 ton Air Dijadikan Minyak Benar Kan Fotosintesis Itu CO2 Dan Air Diubah Energi Matahari Air Diubah Jadi Minyak Itu Membentukan Nilai Tambah Atau Nilai Turun Nah Gitu Jawabnya Ya Jangan Geser Geser Pakai Otakmu Pakai Otakmu Yang Paling Benci Itu Saya Kalau Orang Indonesia Itu Gen Itu Kebun Sabit Aduh Tendang Serangkang Gitu Sama Ya Jadi Harus berpikir Bagaimana Mana mungkin Hutan Alam Lebih besar Dari sawit Penyerapan CO2 Itu Pohonnya Sudah Sekian Tahun Disitu Tua-tua Semua Itu kan Iya Enggak Hutannya Tidak Pernah Dijamah Pohonnya Tua-tua Semua Dung Gude Nyerap Apa Paling Disitu Ada Hidup Kelinci Gitu kan Ya Sawit Wah Tiap Minggu Saya panen Gitu kan Ya Tiap Minggu Saya panen Jadi tuh Itu sing Oke Nah sekarang Kotak-kotak Mana kotak-kotak Tadi Ini nanti ya Permanent Isunya Oke Nah Tapi kapan dia Nih Ini artinya apa Ya Ini nih Have a limit Kapan dia Ada limitnya Finite capacity Karena pada akhirnya Hmm Itu Eventually An upper limit Nah Kapan Kapan Terakhir Jadi Lampat raun Batas atas Tercapai Dimana Ya Pohonnya Udah gak tumbuh lagi Terus Sebagian mati Apalagi Ada yang Sakit Lalu Kejadiannya Apa Bukan kejadiannya Kebakaran Termasuk Kebakaran Tapi Ujung-ujungnya Apa Ujung-ujungnya Disini Nah Nah Aqua Aqua Carbon Yang diserap Via Photosintesis Jadi Dalam saat itu Dia udah gak Nyerap lagi Netral Sudah ya Bukan Nesing Tapi Netral Karena itu Harus diremajakan Kalau Begitu Bener gak Ya Supaya kapasitas Tambah lagi Nah Tetapi Kalau pohon Diambil Kalau pohon Diambil Tanahnya kan Kehilangan pohonnya Tanam lagi ya Terus pohon ini Dipakai bikin Biofuel Gimana tuh Kenapa Ada masalah Dibahasan oleh Pak Hari 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 Dari Mata kuliah PT. Masalah itu Pohon-pohonnya itu kan Ngerap Zadat Kayak Ion Gitu Nah Apa namanya Kayak K K Plus Apa Masalah Sulfur 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 Sustainable Forestry Atau Sustainable Plantation Tapi Menggunakan pohon Untuk Bikin BBN Atau bikin Bioenergi Bagus Enggak Enggak masalah Karena Pada saat Proses pertumbuhan Pohon yang baru Yang kita tanam Dia butuh Tumbuh Jadi dia Menyerap Melakukan Fotosintesis Nyerap Karbon Boksida Dari Pohon yang Sudah mati Tadi sebelumnya Itu untuk Perspertumannya Jadi pengkaraman CO2-nya Di situ Di penambahan Penambahan Masa pohon Yang baru Itu Ya Terus Sehingga Enggak ada Konversi Berlebih Di Jadi Memakai Kayu Atau Memakai Hasil panen Untuk Bioenergi Beda Masalahnya Dengan Kebun Kebun Harus Sustainable Berkelanjutan Penanaman Dan Itu Tapi bahwa Hasil kebun Dipakai Untuk Bahan bakar Efeknya Apa? Mengurangi Pemakaian Bahan bakar Fosil Bro Bener gak? Ya Jadi itu Dua hal yang Beda ya Sustainable Di sana Dengan Pemakaian Ini Jadi Yang Dipakai Menggantikan Bahan bakar Fosil Tetap Berakibat Mereduksi Emisi Karbon Jadi ada dua Manfaatnya Nih Waktu Tumbuh Disitu Dia Nyerap Karbon Kan Nah Tapi Waktu Ini Diambil Tapi Kita Tumbuh Lagi Ini Tetap Berjalan Ini Dipakai Sebagai Bioenergi Maka Dia Akan Mereduksi Pemakaian Bahan Bakar Fosil Jadi ada dua Efeknya Kalau Kamu Nanam Pohon Berkelanjutan Pemakaiannya Ini Netra CO2 Tapi Ini Dipakai Untuk Bioenergi Ini Menurunkan CO2 Menurunkan Pemakaian Bahan Bakar Fosil Akibatnya Menurunkan Ini Tidak Boleh Dihitung Oh Ini Kan Nyerap Karbon Oh Pakai Itu Yaudah Udah Dihitung Itu Kan Disana Menyerap CO2 Enggak Begitu Yang Disini Jalan Sendiri Sepanjang Perkebunannya Atau Hutannya Ditanam Dan Ditebang Berkelanjutan Pemakaian Hasil Hutan Atau Hasil Kebun Untuk Biaya Energi Itu Tersendiri Mengurangi Pemakaian Fosil 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 Jadi Lain lagi Itu Dua Hitungannya Tidak Boleh Jadi Orang Bilang Orang Yang Sirik Kan Bisa Aja Ya Tapi Kamu Kan Ngambil Itu Dari Hutan Hutan Sekarang Dibakar Keluar Lagi CO2 Itu Mengurangi Pemakaian Bahan Bakar Fosil Memang Kelihatannya Seolah Kita Memproduksi CO2 Sementara Hutan Kan Muter Terus Tidak 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 Apalagi Kalau Kamu Ya Urusannya Ini Nanam Terus Ini Pakai Ya Gitu Jadi Beda Ini yang disebut Nanti Di dalam Makkah itu Permanence Apa namanya Istiwanya Permanence Isus Ya Jadi Jangan Mudah Di Nih Kan If A forest Area Is Harvest Ya Dipanen Dan Tidak Ditanam Lagi Ya Itu Memang Satu Masalah Ya Tapi The benefit Provided By Bioenergy By Substituting For Is Irreversible Jadi Dia bilang Oh Lain Gitu Kalau Pemakaian Ini Untuk Bioenergi Dia Menurunkan Emisi Soda Ya Lain Nah Sama Juga Dust Tree Harvesting Cancel Out The Carbon Sink Ya Carbon Sink Nah Saya Barangkali Mau Loncat Kesini Ini Ya Mana Nah Coba Gambar 4 Ya Gambar 4 Lihat Gambar 4 Apa Itu Itu Tiang Listrik Dibuat Dari Dari Kayu Buat Dari Beton Dari Batang Baja Itu yang Disana 4 ton CO2 Itu Namanya Carbon Footprint Jejak Carbon Dari Barang Itu Berapa Banyak Carbon Teremisikan Ke Atmosir Dalam Pembuatan Dan Pemasangan Masing-masing Ada yang Lebih Bagus Kayu Kayu Tapi PLN Makin Banyak Masang Beton Sekarang Benar Jadi Pakai PLN Itu Kan Pakai Kayu Kenapa Ini Kenapa Ini Besar Apa Tanah Repot Enggak Sambil Ngobrol Orang Bisa Konkret Beton Beton Dibikin Dari Beton Beton Konkret Betonnya Betonnya Saja Aduh Belum Tugang Beton Dibuat Dari Semen Semen Dibuat Dari Semen Dibuat Dari Batu Kapur Benar Komponen Bahan mentah Terbesar Pabrik Semen Adalah Batu Kapur Karena Itu Pabrik Semen Hampir Semuanya Di Kawasan Gunung Kapur Bakar Kapur Pake CO2 Eh Pak 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 Emisi Emisi Apa Karbon Karbon Mengapa Pembakaran Sekalipun Sekalipun Kamu Pakai Sinar Matahari Disemprot Pakai Sinar Matahari Diradiasi Terbakar Kapurnya Tetap Mengemisikan CO2 Mengapa Mengapa Karena Senyawanya CO3 Kan Senyawanya Ada CO2 Di Dalam Ya Sini 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 Coba Tulis Reaksinya Disitu Allah Wah Jangan Hit Atau Panas Gitu Atau Energi Kalor Ya Biarin aja Kurang tebal juga Gak apa Suruh Temenmu Meng Micinkan Mata Jadi apa CAO Kenapa Nolnya kecil Nolnya kecil sekali Bayi itu CAO Wah Itu hampir Yang lain tuh Kasihan Itu Kamu bisa Lihat Karena kamu Ada di otakmu Orang lain tuh Di otaknya gak ada Jadi dia gak bisa Lihat Oh iya Ya Jadi Pembakaran Batu kapur Akan mengemisikan CO2 Namamu siapa Abdul Hakam Wah Kasih Tunggu tangan Abdul Hakam Abdul Abdul Hakam Bukan Abdul Mahakam ya Oke ya Jadi Ini Pembakaran semen Itu Diawali dengan Semen itu Paling Komponen paling Besarnya Kapur Kasihan Sirikat nanti Jadinya Tapi Bakar kapur Duluan Bakar kapur Melepaskan CO2 Ya Melepaskan CO2 Gitu Jadi Emisinya Sekian Kenapa Ini Lebih besar Pakai batang Baca 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 Ya Karena Proses pengolahan Ya Pengolahannya apa Besi dibuat dari apa Dari Bici besi Bici besi itu apa Hasil tanggung Ya apa itu Besi 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 oksida Direduksi Harus jadi besi kan Jadi di Direduksi pakai karbon Pakai hidrogen boleh gak Boleh Pakai hidrogen juga boleh Fe2O3 Pakai karbon Direduksi Menjadi Fe Tambah CO2 Fe2O3 Direduksi pakai hidrogen Jadi Fe Tambah H2O Tapi H2O bukan Gas rumah kaca kan Tapi hidrogennya Dibuat dari Gas bumi Jadi Keluarnya disitu Dari gas bumi Habis itu Besi hasil reduksi harus Di Dilebur Dilelehkan Diolah Terus sampai Dicor Jadi batang Semuanya pakai Sekarang Semuanya pakai Energi fosil Pakai batu barat Terutama Karena itu dia Tinggi Ya Jadi orang Lebih Cenderung Sekarang Kalau bisa Pakailah Kayu Carbon footprintnya Lebih tinggi Nah Kalau Ibu Sri Muriani Mau Memberakukan Pajak Carbon Maksudnya Apa? Membayar Bagi Carbon Yang Membayar Jadi kayak Punya Carbon Tinggi Nah Carbon footprint Tinggi Bayar pajak Tinggi Jadi ada Carbon footprintnya Berapa Per ton Carbon Lu bayar Segini Nah Kalau gak ada Carbon footprintnya Nol Gak usah bayar Ya Jadi Kalau nanti Pajak beraku Ini jadi Maha bener Karena carbon footprintnya Tinggi Ini Itu paling rendah Nah Dunia sebenarnya Menuju ke sana Cuman Bu Sri Muriani Kan Berani juga Menerapkan Berapa harganya Kan Ada tuh Sampai sekarang Baru cerita Mau ada Pajak karbon Oke Nah Pak Ya Ketika Kalau misalkan Menggunakan Yang kedua Betul Betul Itu mungkin Jangka waktu Dia Masa Kegurannya Masih lama Daripada Yang pakai Kayu Nah Kalau misalkan Kayu sering diganti Itu berarti kan Lebih banyak Menggunakan Carbon Itu gimana Terus Daripada Berarti Lebih Lebih bagus Yang ini kan Betul Ya Karena itu Yang namanya Life cycle Analysis Mencakup Umurnya Berapa Umurnya Berapa Iya Iya dong Iya dong Ya Kayu Walaupun diganti Emisinya berapa Berapa kali Dihitung Itu namanya Analisis Daur hidup Life cycle Analysis Ya Jadi pasti Sudah dihitung Kayu Nanti tahan Berapa lama Emang Kayu Tahan lama Gitu Apa Hujan Gampang Kayu Dikasih apa Supaya tahan Ya Jadi Repot Itu repot Karena kamu Gak mau berpikir Finlandia Berpikir Makanya Dia bilang Kayu kita Kedepan itu Bukan kayu Gelondongan Tapi Engineer Kayu Kayu Yang Diengineringkan Nah Jadi Bahannya pun Boleh apa saja Siapa yang pernah Lihat ke Kampus ITB Aula Barat Kalian lihat Karya Arsitektur Bagus Disitu Apa Iya Kedalem Nah Kedalem Aula Barat Kayu Semuanya Terus Apa yang Menurut kamu Bagus Apa yang Bikin bagus Kayu Kayunya Gimana Yang Dirangkai Jadi Kerangka Kerangka Bangun Yang Yang Bagus Apa Belum pernah Masuk Kesian Ini surat Permohonan Kerektor Pintar Apa Bentuk Kayunya Kerengkung Itu Satu Kayu Utuh Kan Ya Disambung Tapi Disambung Dengan Itu Kan Itu Disambung Sambung Apa Namanya Papan Disambung Sambung Jadi Satu Berengkung Ya Coba Kamu pernah Lihat Di tempat lain Di Indonesia Gak ada Ya Jadi Yang Inovatif Itu Arsitek Belanda Itu Cakep Ya Orang Belanda Lebih cakep Darang Indonesia Ya Jadi Orang Indonesia Belum Ada Lagi Sekarang Nah Kamu Belum Lihat Rumah Kayu Tingkat Tiga Ada Yang kemarin Dari bangun Di GVN Di Bali Yang buat Berlaku Binlandia Udah bisa Sampai Tingkat Lima Bangunan Kayu Kenapa Pakai Engineer Moon Jadi Kayu Yang diorah Sehingga Dari Kayu Yang Tendinya Terkuat Jadi Sangat Kuat Terus Dia Bikin Bangunan Jadi Bangunannya Dibang Ganti Itu Bangunan Beton 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 Itu Ya Jadi Ya Berpikirnya Gitu Jangan Wah Kayu Nanti Dimakan Rayap Ya Bagaimana Supaya Tidak Dimakan Rayap Bagaimana Supaya Tidak Rapuk Bagaimana Supaya Berpikir Bener Lagi Lihat Apa Bangunan Kayu Bener Ada Five Story Building Wood Building In Finland Masih Belum Temui Yang Kenandia Ketemui Di Vancouver Apa Itu Dia Lihat Langsung Jadi Bener Dimana Vancouver Vancouver Di Batu Reok Dimana Kalau Disini Jawa Barat Ada Daerah Suna Batu Reok Genggok Kangsir Ada 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 Oke Tapi Namanya Kan Berubah Sekarang Indonesia Riverside Townhouse Riverside Kalau Terjemahan Bahasa Indonesia Apa Tapi Konfusion Kalau Orang Di Pinggir Sungai Mahakam Tepian Kali Juga Ya Salat Tepian Bengawan Gitu Kan Lebih Sopan Ya Kayaknya Lebih Sopan Daripada Pinggir Kali Kalau Diterjemahkan Riverside Dalam Bahasa Indonesia Kami Sedang Membangun Kondominium Pinggir Kali Gak Ada yang Beli Tapi Riverside Wah Bagus Itu Ada kota Inggris Bagus Diterjemahkan Kondominium Pinggir Kali Gak Bagus Oke Ya Jadi Ini nanti Kamu Perajari Ya How is the Area of Crops Calculated Karena kita Minggu depan Akan Bajar Itu Juga Nanti Dikasih Ya Jadi Di sini Kita Membangun Mau membangun Pembangkit Listrik 30 Megawatt Ya Dan itu Harus Setahun Beban penuh 6.000 Jam Setahun Berapa jam Calon Insinyur Harus Setahun Berapa jam Waduh Ternyata Ini tingkat 2 Teknik Bio Energi Ditanya Setahun Berapa jam Belum Tahu 8.000 766 8.000 766 Jadi Itu masih sedikit 6.000 Jam Cuman berapa Itu 6.000 Dibagi 8.800 80% 80% Enggak Ya 68 68 Terus sedikit Sebetulnya Itu Ya Masa 68% Itu Berapa bulan Dalam setahun 8 bulan 4 bulan Tidur Itu Fabriknya Gora Kok bisa Sebulan Sebulan Berhenti Karena Fabriknya Di Diperiksa Periksa Dirawat Tapi Jangan Dirawat 4 bulan Itu Nanti Tidur Ya Tapi Ini Contoh Aja Ya Jadi Dia bilang 30 Megawatt Kali 6.000 Maka Dia Menghasilkan 180.000 Megawatt Listrik Ya Karena Ini 6.000 Jam Megawatt Nah Dia bilang Itu Efisiensinya 40% Ini Tinggi Sebetulnya 40% Tinggi Tinggi Maka Dia Hitung Kayunya Berapa Ini Kayunya Segini Kayu Harus Mengandung Energi Sekian Banyak Karena 100 Per 40 Kali Ini Ya 100 Per 80.000 450 Megawatt Hour Megawatt Hour Coba Kamu Konversi Megawatt Hour Menjadi Kilo Joule Mega Joule Satu Megawatt Hour Berapa Mega Joule Karena Nanti Ngitung Kayu Enggak Keluar Megawatt Hour Yang Keluarnya Kayu Sekian Megajoule Per Kilo Per Kilo 3.600 3.600 Megawatt 1 Megawatt Hour Hour Ke Megajoule 3.600 Nah Jadi Kalau Kamu Konversikan Ini 180.000 Megawatt Ke Megajoule Nanti Keluar Berapa Megajoule Ini kan Sebenarnya Belum ada Diperhitungkan Kayu Berapa Megajoule Ya Terus Hasil Pohon Per Hektar Berapa Kayunya Ini Tiba-tiba Keluar Segini Ya Ya Bahwa Butuh 11.250 Hektare 6 pohon Gede ya Padahal kita Mau bikin 30 Megawatt 30 Megawatt Saja PLTU Berapa Siapa yang Tau PLTU Salah satu PLTU Di Indonesia PLTU Batang PLTU Perabuan Ratu Berapa Tuh Ada PLTU Perabuan Ratu Berapa 1260 Ini PLTU Lontar Dimana Itu PLTU Lontar Di Perabuan Ratu PLTU Batang Berapa Itu Batang Itu Bisa Kelihatan Kalau Dari Jalan Tol Di Batang Bisa Kelihatan Tentu Ya Jadi 1000 1050 Megawatt Sekarang Saya Pengennya Kalau Ini 30 Megawatt Butuhnya 11000 Kalau 100 Berapa 1050 Megawatt Berapa Kebutuhan Hitung Kalau 30 Megawatt Itu PLTBM Namanya Pembangkit listrik Tenaga Biomasa PLTB Gede M nya Kecil Pembangkit listrik Tenaga Biomasa Itu 30 Megawatt Hitungan Itu Butuh 11.290 Hektar Berapa 393.350 Hektar Berapa 393.350 400.000 Hektar Gitu ya Gak usah 390.000 Koma 400.000 Hektar Dengan jalan Gampang Kalau institusi Oh 400.000 Hektar Kenapa Nanti saya Tambahin jalan Kalau enggak Masa Orang Nebang hutan Mesti terobos Terobos Bener gak Ya Mikirnya Insinyur dong Kalau insinyur Oh Segini aja Cukup Buat apa Nanti di hutannya Harus ada jalan Orang nebang Gimana Nebang pohon Mau diangkut Pakai apa Semut Enggak kan Nanti kita bilang Kita harusnya Dia akan Akses Jalan-jalan Disitu Supaya kalau Pohonnya ditebang Bisa diangkut Ya Oke 400.000 Hektar 400.000 Gede banget Itu Ya Jadi gede banget Nah Karena itu Bisa gak Co-firing Batu bara Menggantikan semua Batu bara Dengan kayu Ya 5% aja Setengah mati Itu Ya Nyediain kayunya Ya Jadi yang hebat itu Tuhanmu Yang menyediakan Batu bara Sehingga Kamu bisa bikin Pemalit isik 1000 megawat Ya Siapa yang menyediakan Batu bara Company Bukan Ya Itu Jadi Ini nanti Kamu pelajari Minggu depan Saya kasih itunya Karena ada data Pohon itu berapa Kalor bakarnya Ya Lebih detail Lebih detail dari ini Ini kan Kalau kamu ngikutin ini Akhirnya ujungnya tuh Ya percaya aja lah Gitu kan Percaya sama orang bule Gitu kan Ya Ada Nah sekarang Sekarang Ada bedanya gak Pohon Tumbuh cepat Dengan pohon yang Biasa-biasa saja Ada Ada ya Ada Ada Karena apa Karena biomasat Pertahunnya Banyak Hasilnya Jadi Kalau orang Mau gantikan itu Sebenarnya Dia nyari Pohon apa yang Tumbuh cepat Siapa tau Pohon apa yang Tumbuh cepat Di Indonesia Bambu Bambu Tapi Satu meter Itu diamati Hah Tumbuh cepat Dia bilang Pacarku aja Gak berisi Begitu Cepat Tumbuhnya Gitu kan Gak ada Semeter Sehari Semarem Tumbuh cepat Ya Tapi beda Bambu Tumbuh cepat Nangka Tumbuh cepat gak Nangka 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 Tumbuh cepat gak Orang Indonesia Itu juga Gak tau Kekayaan agamnya Itu gak tau Jadi Bagaimana Mau memanfaatkan Nangka Tumbuh cepat gak Kekor Tumbuh cepat gak Kekor cepat Kekor cepat Ya Tek batang Tek batang aja Gak usah nanam Biji Tek batang Tumbuh Tebang Tebang Tumbuh lagi Oh tebang Tumbuh lagi Bener Dari batangnya Ya Anugerah yang maha kuasa Itu Gak usah nanam Bidinya Tebang Jadi lagi dia Kenapa Apa yang bisa begitu Yang lain Tebuk Tebu Salah satunya Tebu Tebu itu bisa Namanya itu Diratun Diratun Nantarnya Itu tebang Nanti dia tubuh lagi Ya Itu bisa Kalau gak saya Sampai tiga kali Tebu Mulai tiga kali Dia masih tumbuh Tapi gulanya Berkurang Nah Orang Indonesia Males Sepuluh kali Diratun Kenapa Males nanam Tuh ya Jadi Contoh pohon Yang tumbuh Cepat Satunya Dibilang Nangka Itu tumbuh Cepat Nah Bedanya Nangka Sama Bambu Nah Bener Nangka Ada Jadi Jadi Bisa dimakan Ya Iya Jadi Bisa dimakan Kalau nanam Bambu Ditungguin Jadi Biar energi Gak bisa dimakan Bisa Pak Kalau bambu muda Bisa dimakan Iya Tapi Bambu tuanya Gak ada Makan Makan Rebungnya Bambunya Mana Gak ada Udah dimakan Anaknya Bener Nah Gimana Cara mengusahkan Bambu Supaya Ada nilai Untuk pangan Daunnya 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 Kasihin Panda Bukan Sebagian Untuk pangan Ada Untuk pangan Sebagian Ada Bistu ya Tapi Nangka Lebih Menguntungkan Secara ini Nangka Lebih Menguntungkan Apalagi Sukun Beda Sukun Dengan Nangka Apa Itu keluarga Tubuh cepat Sukun Nangka Cemberdak Kewih Itu semua Tubuh cepat Tiga tahun Udah gede Terus Mulai berbuah Kadang-kadang Nah Jadi Sekarang Menghasilkan Kayu Dia menghasilkan Makanan Yang bisa Dimakan Coba Kamu lihat Di negeri Empat musim Ada gak pohon Menghasilkan Makanan Pohon gede Sebesar Nangka Menghasilkan Makanan Apalagi Nangka Itu Buahnya Bukan main-main Kan Itu The biggest Fruit In the world Ya Ya Jadi Indonesia Itu punya The biggest fruit In the world Ya Nangka The king Of fruit Rian The biggest Nut In the world Coconut Coconut Is the biggest Nut In the world Dia kasih tiga itu Ya Masa ketinggalan Sama orang lain Gitu Nah Jadi Bagus Bagus Bisa Bisa ditebang Untuk bangkitkan Tenaga listrik Ya Bagaimana Ngaturnya Supaya Pembangkit Tersinya Jalan Buahnya juga Dapet Berkala Berkala Serang 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 Nah Yang mikir-mikir Gitu Itu Ya Jadi Sagu 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 adalah Penghasil pati Pohon Penghasil pati Paling produktif Tapi Sesudah umurnya Dapan tahun Harus nunggu Dapan tahun Bagaimana Supaya Panen Sagu Terus Setiap tahun Atau Tadi tuh Bagaimana Supaya Nanam Kebun Angka Perkebunan Angka Yang gak pernah Ada di Indonesia Perkebunan Angka Nanti Sesudah Enam Tahun Enam Tahun Nangka Ditebang Biomasanya Diambil Masuk ke Pembangunan Naga Listrik Tapi Sebelumnya Empat Tahun Sebelumnya Kamu udah Dapat Buah Nangka Dan Biji Nangka Biji Nangka Enak Tapi Kalau Perkebunannya Gede Diapain Tuh Masa Dilemparin Ke Itu Pake Bunuh Nyamuk Ya Diusaha Produksi Tepung Pangan Kan Kau Gede Kayunya Membagi Tendaga Listrik Nangkanya Diapain Tukang Dahar Kebun Seribu Hektare Nangkanya Mau kemakan Sendiri Kripik Apa lagi Kira-kira Orang Barat Suka Nangka Suka 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 Jadi Sebagai Diexper Sebagai apa Ekstrak Ekstrak Nangka Buah Kalengan Nah Ini Bener Diexper Sebagai Buah Dalam Kalen Dalam 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 Cairan Apa Mau Dikasih Gula Mau Dikasih Garem Pokoknya Diexper Dalam Kaleng Gitu Kan Jadi Kita Harus Berpikir Bayangkan Kita Bisa Bikin Pembangkit Tenaga Listrik Dari Kayu Nangka Empat Tahun Sebelum Ditebang Panen Nangka Tiap Tahun Terus Pasok Ke Fabrik Nangka Dalam Kaleng Nangka Tidak Usah Dikalengkan Dengan Bijinya Bijinya Keluar Ambil Tepungnya Bener Ambil Tepungnya Bikin Fabrik Tepung Nangka Tepung Nangka Proteinnya Tinggi Dibanding Tepung Singkong Yang ini Loh Ya Tapi Kalau usahanya Cuma Nanam Satu Pohon Dijual Di Pasar Ya Gak Ada Ya Jadi Harus Besar Kalau Kamu Nanti Punya Kepunangka Seribu Hektar Udah Hebat Ya Istrinya Udah Tiga Mungkin Punya Kepunangka Seribu Hektar Kamu Bisa Bikin Pembangkit Kepunangka Tidak Sitar Bikin Nanti Kamu Bisa Berpikir Oh Ini Kuit Nangka Itu Buahnya Kuitnya Ini Apa Ini Bisa Dipakai Apa Oh Itu Ternyata Bisa Dipakai Untuk Sele Itu Mikir Jadi Kalau Orang Berupaya Makin Banyak Tentangan makin mikir makin kaya juga ya sekarang ada nggak sejak sejak Belanda meninggalkan kita ya sampai sekarang belum pernah ada perkebunan baru di Indonesia Nah kenapa salah kita apa kita mengeksplor biji nickel ke Cina udah hampir 50 tahun kita tidak pernah mikir peningkatan nilai tambahnya ngorahnya gimana Cina mengimpor biji nickel sambil ya tentunya di awal sudah bisa saya tiru teknologi Jepang dulu bikin nickel lama-lama dia pikir Oh ini gini jadi dia mengembangkan teknologi berbasis biji nickel Indonesia bikin nickel big iron bikin ya gitu jadi teknologinya dia punya basisnya biji nickel Indonesia ya waktu pemerintah Indonesia antara OIN opong luhut bilang nggak boleh biji nickel di ekspor nilai tambahnya harus terjadi di Indonesia Cina bilang kamsya siap datanglah Cina kita kesini dengan duit dan teknologi yang sudah dikembangkannya untuk mengorah biji nickel Indonesia maka penuhlah daerah pengasih nickel dimana merowali coba dilihat disitu perusahaan Cina yang datang ya dengan modal dengan teknologi hasil pengorahan nilai tambah biji nickel Indonesia di negerinya yang dia dia impor datang ke sini kita jadi apa disitu dia bilang dia buruh tapi kamu bukan jadi buruh mau gak kamu jadi buruh disitu bukan ngangkat-ngangkat itu ya nonton ya jadi salahnya apa salahnya kita tidak makanya pikir bagaimana kau bisa bangkitkan listrik dari pohon angka dari pohon sekun memproduksi makanan macam-macam bisa diproduksi ya nanti Tuhan akan melihat peng di Indonesia sekarang mulai juga nih berpikir gitu kan padahal saya kasih disitu kekayaan dalam banyak sekali dua minggu atau dua minggu bilang dalam waktu dekat pemerintah akan melarang 21 komoditas di ekspor ya ada daftarnya saya cuma bilang maka cerita nickel akan berulang maka cerita biji nickel akan berulang mungkin yang datang nanti bukan Cina Arab mungkin nggak ya Arab punya apa dia Oh punya duitnya teknologi nggak tapi Arab duitnya banyak ya ya mana lagi yang punya saya kira Jepang Jepang Korea yang dulu mengimpor biji-biji segala macam dari Indonesia akan muncul ke sini ya maki maka akan makin banyak restoran Jepang di Indonesia sementara di Jepang tidak ada restoran jual sayur yodeh ya eh jadi omongan saya itu begini bangsa yang teknologinya maju itu akan mempengaruhi untuk budaya bangsa lain bener nggak Korea masuk sini makanan Korea otomatis restoran bulan-bulan dia jual untuk orang Korea di sini lama-lama si Neng ini masih enak juga katanya makan kamu masuk terus kamu kok bawa pacar ke situ gengsi aku gitu kan Wow saya bawa cewek gebetan makan di restoran Korea gitu kan ya kita harus bikin supaya orang Amerika nanti bangga bawa pacarnya ke restoran makan sayur yodeh kita harus maju dalam teknologinya nah kekayaan dalam kita banyak kita tidak pernah memikirkan bagaimana nilai tambahnya bisa dimanfaatkan kaya 21 komoditas saya cuman bilang ya nanti kita makin banyak kemasukan orang-orang asing yang yang dulunya mengek mengimpor biji mengimpor bahan mentah dari sini karena tidak boleh dia datang ke sini mungkin kita nanti negeri yang paling cepat mendunia orangnya karena nanti kawin satu sama lain kan prototip bangsa dunia yang pertama mungkin di Indonesia jadi terjadi-jadi ya jadi itu yang saya ingin tekankan juga berpikir ya berpikir bagaimana saya bisa memanfaatkan kekain agama saya yang banyak orang Finlandia tidak punya pohon kayu yang menghasilkan buah di Finlandia tidak ada pohon berkayu menghasilkan minyak karena itu waktu mereka mikir ada kayu ya mikirnya bagaimana kayu bisa gantikan minyak bumi bagaimana kita bilang kita punya minyak minyak remak gantikan minyak bumi orang Indonesia yang satu Jepang aja nggak pernah mikir itu ya memang nggak pernah yang dia nggak punya ya jadi yang lucu tuh orang Indonesia itu suka bilang gini Singapura itu aja bisa maju tanpa memanfaatkan Singapura nggak punya sumber daya alam dia bisa maju jadi kita pun jangan manfaatkan kekayaan alam dia maju-maju ujungnya gitu ya bodoh kenapa dikasih yang mudah niru yang ya ini sekarang kan disini ada apa Nanyang ya NTU Nanyang teknologi ke sini itu lihat pohon aja bro ada pohon itu berbuah itu pohon apa ya nggak pernah lihat ya saya pernah bawa masa Itali ke pengaringan udah lihat diogas ya terus di belakang mereka ada pohon kopi saya nggak bilang eh tebak tuh pohon pohon itu pohon apa pikir apa ini apa ini saya bilang kalian tiap pagi mengkonsumsi sesuatu dari pohon itu apa ini berarti saya bilang kopi dong haaa ini dia langsung itu berpesta foto-foto di sekitar situ ya ini pohon kenang-kenangan buat balik ke Itali berfoto di depan pohon kopi ya yang mereka nikmati tiap pagi tanpa tahu pohonnya ya dulu perasaan saya dari Belanda ke Indonesia inginnya apa coba pingin memetik nanas dari kebun saya selama ini cuman beli nanas nggak pernah nanas dalam kaleng nggak pernah lihat pohonnya nggak pernah lihat jadi dia bilang saya ke Indonesia dimana kebun nanas saya pingin memetik nanas sendiri maka nanas itu dari ya tapi ini yang lucu jadi yang aneh itu ya kenapa ibu-ibu suka membungkus daging dengan daun papaya supaya empuk ya supaya empuk tapi kalau kita tanya emang kenapa jawabnya emang udah dari sononya biar orang Indonesia bisa begitu orang sana berpikir kenapa ini kenapa mereka tuh oh itu disitu di getah itu ada enzim papain namanya yang bisa menghidrolisis protein sehingga rantainya menjadi lebih pendek-pendek akibatnya dagingnya jadi empuk orang Indonesia sampai sekarang kebanyakan ya bungkus kak ya siapa yang bisa pertama kali memproduksi enzim papain dari daun papaya eh daun papaya bukan kita orang Eropa yang berpikir mengapa 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 nah kita begitu jadi saya berharap sambil belajar ini nanti kalian juga berpikir kita punya banyak kesempatan apalagi nanti bila ekonomi ke depan itu wah Indonesia itu gede sekali kesempatannya cuman dia bilang kalau bisa orang Indonesia itu gak usah maju lah ya banyak di Eropa yang mikir kalau bisa Indonesia itu gak usah maju lah kenapa biar nanti kita manfaatkan kekayaan alamnya ya kalau perlu indonesianya butuh nanti kita peristri sebagian wanitanya gitu kan atau apa gitu tapi jadi jangan terlalu mudah mendengar orang-orang asing ngomong karena mereka juga punya interes sendiri untuk apa nah kamu pikirkan jadi mulai sekarang cari pohon yang tumbuh cepat di Indonesia apa? pohon tumbuh cepat menghasilkan makanan menghasilkan minyak apa itu? karena kamu tidak akan bisa berinovasi kalau kamu tidak kenal barangnya ya gimana kamu bisa berinovasi dalam sawit kalau kamu tidak mengetahui minyak dari pohon sawit dari bagian apanya pohon yang keluarnya ya ya apa bedanya minyak sawit dengan minyak kain kemarin saya dipangan sebenarnya ada juga pernah disini ya waktu kita bicara bioenergi tapi kepangan khusus saya tunjukkan kepangan khusus saya tunjukkan karena di paling kiri ada asam remak asam remak susu itu kalau dilihat asam remaknya susu banyak sekali kemiripan di asam remak pendek dengan kelapa dan ninti sawit saya bilang gitu susu ibu remaknya banyak ini kelapa banyak ini sawit itu ada semuanya pohon lain nggak ada nggak ada yang nggak ada mirip cuma itu jadi saya bilang kita sebenarnya bisa bikin remak susu tiruan dari kombinasi kelapa dan kelapa sawit jual ini kenapa? sehat itu atas petunjuk yang maha kuasa ya oke jadi berpikir ini orang itu kata saya tadi jangan-jangan kamu nggak terus sekolah nanti disini uang meng-MC lebih banyak dari tapi oke baguslah jadi MC hari Kamis kan bagus ya oke jadi cerita ini dibaca ya semuanya minggu depan minggu depan kita masih akan bicara ini terutama yang agak susah-susah itu